Tom Sawyer adalah anak laki-laki yang badu dan suka bertualang. Dia sangat cerdik dan nampaknya dipengaruhi oleh pengetahuan yang luas untuk anak seusianya. Bukan hanya pengalamannya, tapi juga seluruh pikiran dan hidupnya dipengaruhi oleh karya-karya sastra dunia. Selamat siang semua, selamat datang di ruang buku. Nama saya Ria, kali ini saya akan bahas buku Petualangan Tom Sawyer, karya Mark Twain. Jadi, si Tom ini berasal dari keluarga yang berpendidikan, tapi miskin. Orang tua Tom itu nggak begitu jelas ya, nggak banyak dikisahkan. Pastinya kedua orang tua Tom ini sudah meninggal dunia dan Tom kemudian tinggal bersama Bibi Polly. Dengan kedua sepupunya Tom, yaitu ada Sid sama Mary. Tapi Mary sendiri tidak terlalu banyak dikisahkan. Kita lanjut ke Bibi Polly nih. Bibi Polly ini seorang perempuan miskin yang memiliki hati seluas samudera, kalau kata saya. Dia ini sabarnya nggak ketulungan ya, walaupun Nyaris nggak punya apa-apa. Yang konon makan aja cuma sup encer setiap hari. Yang saking encernya tuh sampai Tom, Sid itu anak laki kan. Mereka nggak pernah ngerasa kenyang gitu. Tapi ya, walaupun begitu ya diterima dengan senang hati gitu si Tom itu masuk ke dalam keluarganya dia. Nah, si Bibi Polly ini punya sisi yang agak gila juga kalau menurut saya. Dia suka banget bereksperimen obat. Obat-obat penemuan baru yang dia baca dari jurnal-jurnal yang terbaru. Jadi, Bibi Polly ini miskin, tapi dia langganan jurnal. Jurnal-jurnal kayak jurnal-jurnal pengobatan gitu kan. Dia langganan dan terus dia senang membaca itu dan dia excited banget dengan penemuan-penemuan baru itu. Dan excited juga untuk mencoba gitu. Jadi, Bibi Polly ini selalu merasa senang kalau misalnya salah satu dari tiga anak yang ada di bawah asuhannya dia nih sakit gitu. Jadi, kata dia wah asik nih saatnya saya menguji coba obat-obatan baru ini gitu. Kisah The Adventure of Tom Sawyer ini dimulai dengan keseharian Tom yang biasa lah gitu. Dia tuh anaknya emang nakal, bolos dari sekolah, main sama Hakvin. Jadi, Hakvin ini temennya dia, sahabatnya dia, gelandangan tinggalnya di pinggir sungai gitu. Jadi, si Hakvin ini gak sekolah ya. Gak sekolah dan dia selalu punya ide-ide gila yang aneh gitu. Main-main gitu, nyelundup sana-sini, ngerjain orang gitu. Tapi, nakalnya itu masih nakal-nakal wajar, nakal anak laki yang senang bertualang gitu lah. Nanti sampai di rumah biasanya dimarahin nih sama Bibi Polly. Nah, Bibi Polly ini kan orangnya suka ngancem ya. Dia ngancem nanti Tom, digebungin nanti Tom, dicampukin gitu. Tapi, si Bibi Polly tuh gak pernah melakukan itu. Jadi, emang cuma jadi ibu-ibu yang cerewet aja gitu. Ntar, dia makan malam gitu. Terus, abis itu berkelahi, sampai tidur. Biasanya diomel-omel, Bibi Polly biasalah. Terus, udah semuanya tidur. Nah, si Tom ini lari. Dia kabur dari rumah. Jadi, dia pada saat semuanya udah sepi, dia keluar dari rumah. Terus, main lagi sama si Hakvin tadi. Karena Hakvin ini kan anak gelandangan, tidak punya keluarga. Dia tinggal di pinggir sungai gitu. Punya pondok kecil di pinggir sungai. Yaudah, jadi dia kan gak ada orang yang ngatur sama sekali kan si Hakvin ini gitu. Nah, masalahnya nih, di sekolah. Jadi, Tom ini lagi ruwet. Masalah cewek. Dia kan ada anak baru di sekolah namanya Becky Teicher. Nah, si Tom tuh naksir sama dia kan. Dan mereka tuh berdua udah janji hidup bersama, bertunangan, nanti mau nikah, segala macem. Bayangin anak umur 10 tahun. Tapi, si Becky itu kemudian sadar bahwa Tom itu ternyata punya janji yang sama terhadap banyak cewek yang lain gitu. Jadi, si Becky ini kan marah nih sama Tom. Tom itu rasa sedih banget gitu. Dengan itu. Nah, akhirnya dia malam-malam bilang sama si Hak gitu. Bilang, eh kita bertualang malam-malam gitu. Jadi, awalnya mereka pengen membuktikan sesuatulah gitu. Pengen mantra-mantrain kucing. Jadi, gak ada kucing mati gitu. Pengen dimantra-mantrain. Pokoknya, sebenarnya tindakan-tindakannya si Tom itu adalah tindakan-tindakan anak kecil yang bikin kita ketawa lah. Nakalnya itu nakal seperti itu gitu. Cuma kan gak mungkin dia tuh keluar bilang sama bibinya. Bi, aku mau keluar mau main sama Hak. Soalnya saya pengen mantrain anak kucing gitu. Kan gak mungkin kan. Akhirnya si Tom itu berpikir, wah daripada saya gak bakal dapat izin. Mendingan saya nanti malam aja kalau udah tidur. Itu logika anak kecil. Terus akhirnya benar tuh, malam-malam mereka keluar tuh. Si Hak itu kan anaknya berani banget namanya juga tinggal sendiri di pinggir hutan. Dibawalah Tom tuh. Berdua mereka. Mereka berdua ke hutan gitu. Nah, ternyata sampai di hutan itu mereka gak sengaja malah jadi saksi pembunuhan. Jadi ada dokter, namanya dokter Robinson. Itu dia pelit banget orangnya itu. Dan dia dibunuh sama seorang yang namanya Injunjo. Jadi Injunjo itu seorang blasteran, apa ya, Indian gitu. Orang Indian. Dan dia tuh ngebunuh si Robinson ini gitu. Jadi ceritanya gini, si Injunjo itu waktu dulu masih kecil. Dia punya dendam gitu. Dendamnya dendam pribadi aja. Jadi waktu masih kecil si Injunjo itu, dia kan lapar ya. Dia lapar, dia ketok lah rumah dokter Robinson ini. Karena dokter Robinson ini kan orang kaya gitu. Diketok lah gitu, dia lapar. Terus minta sedikit makanan lah sama dokter muda ini gitu. Tapi ya, dia tidak dikasih. Mungkin wajar lah kalau kayak gitu ya. Orang pelit gitu, orang kaya tapi pelit. Cuma masalahnya ini, bukan cuma kamu ngasih. Tapi si dokter ini malah manggil polisi. Dan kemudian dokter ini bilang sama polisi bahwa si Joy ini pengen, bukan pengen, mencuri di rumahnya dia. Akhirnya si Joy ini dibawalah ke kantor polisi. Dan dia harus dipinjara. Si Joy ini kan benar-benar merasa, apa ya namanya, dendam, dendam kesumat lah sama si dokter ini. Maka ketika si Joynya udah dewasa, dia datangin lah rumah si dokter Robinson. Dan kemudian dia bunuh gitu dokter Robinson itu. Sebenarnya sih masalah dokter Robinson itu udah selesai. Udah selesai di situ. Karena pada saat itu Tom sama Huck yang dia tuh merupakan saksi mata, mereka sama-sama punya kesepakatan. Udahlah kita nggak usah bahas ini lagi. Udah gitu. Soalnya menurut Huck sama si Tom itu, nanti kalau mereka gitu campur khawatirnya mereka nanti bahaya gitu. Jadi kan si Injun Joy ini kan kayak gangster gitu kan. Jadi mereka pikir udah nggak usah kita bahas lagi. Udah gitu. Cuma masalahnya si Injun Joy ini, dia menimpakan kesalahan dia kepada seorang gelandangan lain yang namanya Mavpater. Jadi Mavpater ini orang yang sering banget dikerjain sama Tom. Sama Huck gitu. Jadi Huck sama Tom seneng banget ngerjain orang. Nah salah satunya adalah yang dikerjain itu si Mavpater itu. Tapi gimana ya? Mereka itu merasa sayang gitu sama Mavpater ini. Dan kemudian pada saat Mavpater harus masuk penjara dengan tuduhan pembunuhan gitu. Mereka tuh pengen banget sebenarnya membuktikan pada semua orang lain bahwa Mavpater ini tidak bersalah gitu. Tapi mereka juga takut sama Injun Joy gitu. Mereka takut gimana ya nanti kalau Injun Joy tahu, nanti takutnya keluarga mereka tuh akan jadi masalah gitu. Akhirnya kan karena kepikiran terus dia jadi sakit lah tuh si Tom. Setelah sakit berhari-hari, awalnya kan bibi poli seneng tuh. Weh akhirnya ponakan saya sakit gitu. Tapi lama-lama bibi poli kan merasa sangat sedih gitu. Tom itu sakit. Dan kemudian Tom itu juga pun merasa tambah, merasa bersalah gitu. Bahwa saya sakit aja bibinya sedih kayak gini. Gimana kalau nanti ternyata dia terlibat satu masalah yang besar gitu. Akhirnya Tom memutuskan bahwa kayaknya mendingan saya kabur aja dari rumah. Ya sekali lagi ini logika anak kecil ya. Jadi anak kecil yang badu dan berani banget gitu. Mark Twain ini adalah seorang legenda besar ya di Amerika. Dia itu penulis buku anak gitu. Namanya, nama asli beliau adalah Samuel Clemens. Sekarang di Amerika ini, setiap tanggal 30 November itu diperingati sebagai hari Mark Twain. Satu hal yang saya suka nih sama karya-karyanya Mark Twain, itu kayak dengan deskripsi kebiasaan, keseharian permainan pada masa itu. Ada hal-hal yang cukup mengherankan ya. Misalnya, jadi pada masa Mark Twain ini, permain karet itu, itu nggak kayak sekarang. Sekarang kan kita makan, punya, terus buang gitu ya. Nah, kalau pada masa Mark Twain, ternyata permain karet itu, gimana ya? Jadi, di sini digambarin si Tom Sawyer. Ini dia suka makan permain karet. Nah, kalau permain karetnya udah selesai, ditaruh di sebuah kotak gitu. Jadi, kayak kotak, mungkin segede kotak korek api. Kalau sekarang, itu ditaruh di situ. Jadi, besok kalau dia pengen munyah, dimakan lagi gitu. Dan itu biasa. Jadi, memang permain karet itu caranya begitu. Jadi, dikunyah, terus taruh lagi gitu buat besok. Terus, besok dikunyah lagi gitu. Jadi, semakin lama kan semakin rasanya nggak ada tuh. Ya iyalah, berapa jam sebenarnya, rasanya sebenarnya udah nggak ada gitu. Nah, tetap dikunyah sama anak-anak itu gitu. Bahkan, kadang-kadang dikasih sama orang gitu. Maksudnya gini, eh, kamu mau nggak permain karet aku nih? Kamu boleh deh punya permain karet aku selama seperempat jam. Ini baru kemarin loh aku beli, jadi masih manis gitu. Dan saya tuh yang nonton, saya yang bacanya yang, nyata jaman dulu kayak begitu. Nah, ada lagi permainannya tuh aneh-aneh gitu. Lucu-lucu. Terus, ada kegiatan nuker-nuker barang. Kayak nuker kutu, nuker kucing, kulit jeruk, kalung anjing. Jadi, barang-barang yang kayak begitu tuh, barang-barang perintilan kayak begitu, anak-anak itu suka ngumpulin. Terus, suka nuker-nuker satu sama lain gitu. Jadi, itu kegiatan anak-anak pada saat itu gitu. Terus, yang paling menarik tentu saja disini tokoh si Tom Sawyer-nya ya. Tom Sawyer ini akan menjadi satu, sudah ya, jadi Tom Sawyer ini menjadi legenda di Amerika gitu. Jadi, dia memang karakternya itu, apa, dia suka sembarangan, tapi ceras banget gitu. Dia senang banget baca. Jadi, kadang-kadang tindakan-tindakan itu disesuaikan sama buku gitu. Jadi, mungkin kalau disini belum. Nanti yang dipetualangan Hakvin yang lucu banget, sesuai dengan buku. Terus, yang menarik Tom Sawyer ini juga orang yang sangat-sangat cerdik. Anak yang sangat ekspresif banget gitu. Contohnya misalnya, pada saat Bibi Polly marah sama dia, Tom itu langsung ngerasa bahwa dia tuh anak yang paling malang sedunia. Kalau si Becky Tatcher itu ngambek, Tom ngerasa nlangsang gitu. Kayak nggak ada orang yang menyayangin dia, terlantar, nggak punya temen dan lain-lain. Emang anaknya agak lebay. Ini, cerikisah ini menyenangkan banget ya. Lima dari lima bintang. Walaupun kalau saya disuruh milih sih, antara dua, Tom Sawyer sama satu lagi, sequel dari ini, yaitu The Adventure of Harkable Riven. Saya lebih senang yang kedua itu sih, dibanding yang ini. Tapi yang ini juga lucu gitu. Oke, sampai disini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu nggak suka. Kalau ada yang salah, pemahaman saya mengenai buku, silahkan tulis aja di kolom komentar. Akhiru kalam, wassalam.